Perayawan Lembah Willis Jelit 35 Aji pasir sekti yang sedemikian ampuhnya masih ia susul dengan serangan Aji Pancaroba dan pukulan-pukulan maut, sungguh sekali ini Retna Willis mengerahkan seluruh kepandayanya karena ia bermaksud untuk sekali terjang merobohkan kakek itu di depan kaki gurunya. Akan tetapi suara pekek nyaring mulutnya berubah teriakan kaget dan kesakitan. Pasir-pasir hitam itu telah runtuh sebelum mengenai tubuh si kakek, bahkan terjangannya sendiri bertemu dengan tenaga tak tampak yang melindungi kakek itu dalam jarak tiga kaki. Tubuh Retna Willis terbanting sehingga kulit sikunya babak serta daging pinggulnya terasa panas sesenutan. Ia tak dapat lagi menguasai hatinya yang marah. Begitu bangkit, darah remaja ini menerjang lagi, menghantam dengan kedua tangan bertubi-tubi. Akan tetapi kembali ia terpelanting karena tubuhnya bertemu dengan tenaga tak tampak. Berkali-kali ia bangkit lagi dan mengirim serangan seperti menggila, namun selalu ia terpelanting dan terbanting jatuh ke atas tanah, padahal kakek itu sedikit pun tidak bergerak, hanya memandang kepadanya dengan senyum dan sinar mata penuh ibat Retna Willis hampir menjerit-jerit saking marahnya dan ia terus bangkit dan menerjang lagi. Tiada bedanya dengan seekor ayam menyerang ayam lain yang berada dalam kurungan. Setiap kali menerjang dari luar, sebelum menyentuh ayam di dalam, telah bertumbukan dengan kurungan dan terpelanting jatuh. Retna Willis, mundurlah tiba-tiba nini bumi garba berseru. Retna Willis masih penasaran, akan tetapi dia pun maklum bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap musuh gurunya yang benar-benar luar biasa ini, maka ia lalu mundur dengan muka merah. Ia masih tidak mau menerima kalah dan andai kata tidak ada gurunya yang menyuruhnya mundur, tentu ia akan menyerang terus sampai lawannya roboh atau sampai dia sendiri yang roboh kehabisan tenaga dan nafas. Eka dentah, tidak malukah engkau tua bangka menghina orang muda nini bumi garba menghardik dengan sikap seperti seekor ayam biang membela anaknya. Kakek itu menoleh dan membalikan tubuhnya kepada nini bumi garba, lalu terdengar suaranya, Sari Langking, tidak ada yang menghina atau terhina. Aku hanya mencegah kesesatan yang lebih parah. Mengapa engkau menjadikan dia seperti itu? Apa gunanya bagi dunia dan manusia wah-wah, sombongnya si kepala batul aku mengembleng muridku sendiri, Apa sangkut pautnya denganmu? Engkau sendiri juga telah mengembleng seorang murid. Aku hanya menandingimu karena dialah yang kelak akan menandingi muridmu. Suruh dia ke sini, kita adu mereka. Hayoh, kita sama lihat siapa di antara murid kita yang lebih dikdaya kakek itu menggeleng kepalanya. Sari, sungguh sayang sampai kini engkau masih belum mau berusaha untuk berpaling ke arah kebenaran. Aku mendidik seorang murid untuk mewakili aku, menyumbangkan tenaga demi untuk kebahagiaan manusia, demi untuk ketenteraman hidup, demi untuk menentang kejahatan, benar. Aku yang jahat dan harus ditentang, ya. Aku tidak menyangkal. Aku malah sebaliknya darimu. Muridku akan mewakil aku, merusak kebahagiaan manusia sombong macam engkau, mendatangkan kekacauan untuk meramaikan dunia, dan menentang manusia-manusia yang menganggap diri suci dan bal. Muridku akan berusaha membawa penerangan bagi manusia. Dan muridku akan membawa kegelapan. Muridku akan mewakili kebajikan. Dan muridku akan menjadi ratu kejahatan. Sari, mengapa engkau tidak mau sadar juga? Lupakah engkau bahwa kita ini hanyalah manusia-manusia biasa, manusia yang tidak dapat menguasai mati hidupnya sendiri? Sari, ingatlah, betapa ketika kita dilahirkan, kita tanya bisa menangis, itu pun terjadi di luar kehendak kita. Kita lahir kecil dan lemah, tanpa pikiran, tanpa kehendak, tanpa pendapat, hanya menyerahkan diri di luar kesadaran, hanya bergerak sesuai dengan kehendak yang widi-wisesa. Kita dikurniai segala perlengkapan, sampai pengertian dan akal budi, akan tetapi mengapa semua itu membuat kita lupakan asal mula diri kita. Sari, kau lihatlah baik-baik. Kau pandanglah aku, dan kau, sadarlah. Sari tanda seru nenek itu tidak menjawab, hanya memandang bagaikan kena pesona. Sampai lama mereka berpandangan, maka nenek itu makin lama makin terbelalak lebar, penuh takjub, penuh kagum, penuh takluk dan takut, kemudian nenek ini menjatuhkan diri berlutut, menyembah dan menangis. Eka denta, aku, aku, terlampau jauh tersesat, aku hanyut, tolonglah aku, Eka denta. Kakek itu melangkah perlahan-lahan, seakan-akan tidak memperdulikan nenek itu, mulutnya mengeluarkan suara seperti orang bertembang, halus dan merdu, seperti bisikan angin lalu, yang pahit dan getir itu banyak manfaatnya, yang manis dan lezat itu banyak bahayanya. Namun manusia membenci yang pahit geletir, tergila-gila kepada yang lezat manis. Akibatnya, banyak dari tadukan estapa. Tak baik terpengaruh oleh keindahan lahir, kupaslah kulit dan periksa isi karena kulit yang buruk menyembunyikan isi yang berguna, sebaliknya kulit yang indah seringkali menyembunyikan isi yang tak berguna, perlahan-lahan nini bumi garba bangkit dan melangkah pula mengikuti bagawan Eka denta. Kakek itu berjalan di depan sambil bertembang nenek itu melangkah di belakangnya, Matt memandang jauh ke depan seperti orang dalam mimpi. Mereka berdua berjalan terus menuju ke laut. Eh yang. Retna Willis berseru perlahan, akan tetapi gurunya sama sekali tidak menjawab, menoleh pun tidak. Mereka berdua kini telah tiba di pantai yang disentuh hombak, akan tetapi keduanya berjalan terus, seolah-olah tidak meihat gelombang yang datang dari depan. Eh yang tanda seru kini Retna Willis menjerit keras dan meloncat maju mengejar gurunya. Akan tetapi ia berdiri terbelalak di pinggir laut, membiarkan air laut bermain di kakinya sampai setinggi lutut. Ia tidak merasa ini semua karena sedang terpesona memandang ke selatan, memandang tubuh kakek dan nenek itu yang terus melangkah dengan tenangnya, melangkah di atas gelombang laut kidul yang datang bergulung-gulung. Retna Willis berdiri tanpa berkedip memandang dua orang itu yang terus melangkah seakan-akan mereka itu sedang berjalan-jalan di dalam taman saja. Kadang-kadang ombak menggunung menutup mereka, dan kadang-kadang mereka muncul lagi. Mereka terus bergerak ke selatan sampai akhirnya bayangan mereka lenyap di antara gelombang lautan yang makin bergelera. Retna Willis menahan Isaac saking kagum, terharu dan juga terheran-heran. Kemudian baru ia merasa betapa air telah membasahi kainnya sampai ke paha, maka cepat ia menjauhi air dan duduk di atas pasir, termenung memandang ke arah selatan, mengharapkan sewaktu-waktu gurunya akan muncul dari selatan. Ia ingin sekali mengetahui apa yang tampak oleh gurunya ketika memandang kakek itu, dan mengapa gurunya lalu berlutut dan takluk, kemudian ia ingin tahu ke mana dua orang sakti itu pergi. Namun, selamanya hal ini takkan pernah dapat dijawabnya, takkan pernah dapat dijawab oleh siapapun juga kecuali oleh manusia-manusia yang telah terbuka mati batinnya akan hak kekat hidup. Retna Willis termenung sampai lama di tepi laut, kemudian sadar bahwa gurunya takkan kembali lagi, sadar bahwa diakini berada seorang diri di atas permukaan dunia ini. Hatinya mengeras, keberaniannya timbul dan ia lalu mengingat-ingat apa yang dipesankan gurunya. Hawa Wisa Langking telah berada di tubuhnya dan menurut pesan gurunya, ia harus melatih diri, melatih aji kesaktian Wisa Langking, kero mempergunakannya seperti yang telah diterangkan gurunya. Dan ia harus pula mengambil pedang sapu danta dari dalam guha di bawah permukaan air laut. Kemudian, setelah ada tanda lenyapnya bintang di atas puncak gunung cengger jago, ia harus meninggalkan pantai ini dan pergi ke Willis. Retna Willis membulatkan tekatnya dan mulailah ia berlatih aji Wisa Langking yang amat dasyat. Aji kesaktian ini adalah aji yang paling dasyat di antara semua ilmu yang dipelajarinya dari Nini Bumi Garba. Setahun kemudian, ia telah dapat melatih ilmu itu dengan baik, sungguh pun belum sempurna benar, namun ia sudah dapat menguasai hawa Wisa Langking di tubuhnya. Menurut petunjuk gurunya, sesuai dengan cita-cita gurunya dahulu untuk mengalahkan eka danta dengan aji Wisa Langking ditambah penggunaan pedang sapu danta, Retna Willis lalu mendatangi pantai di sebelah barat. Ia sudah tahu di mana adanya air ulekan di bawah karang kukura, yaitu batu karang di mana agaknya menjadi sarang binatang kurat-kurat raksasa karena kurat-kurat raksasa yang mendarat untuk bertelur selalu muncul dari air ulekan ini. Setelah ia tiba di pantai itu, ia berdiri memandang air yang berpusing itu dengan hati penuh gairah. Retna Willis maklum bahwa sekuat-kuatnya tenaga manusia, tak mungkin akan dapat melawan air berpusing seperti itu. Bagian ini merupakan teluk kecil yang bentuknya bundar, sehingga ombak yang bergelombang datang memasuki teluk kecil ini, airnya berputar dan membentuk pusingan air yang hebat dan kuat. Dan dia diharuskan terjun menyelam karena guha di mana tersimpan pedang pusaka sapu dan tak terdapat di bawah batu karang kukura yang ia injak sekarang, berada di dinding karang yang tertutup air yang kadang-kadang tenang apabila ombak berhenti meneru. Retna Willis tidak merasa ngeri menyaksikan air berpusing itu. Semenjak berada di situ, ia seringkali bermain-main dengan air dan ombak, menggoda ikan-ikan hiyo yang ganas dan dia merupakan seorang ahli renang yang kuat, kuat menahan napas dan dapat membuka matu di dalam air sehingga dapat melihat ikan-ikan di bawah permukaan air. Memang belum pernah ia mandi di bawah karang kukuran ini karena tempat itu memang berbahaya, akan tetapi sedikitpun tidak ada rasa takut di hatinya ketika Retna Willis berdiri di atas batu karang, siap untuk terjun. Dia sudah merabah-rabah bajunya seperti biasa kalau hendak mandi di laut, hendak membuka pakaiannya. Akan tetapi ketika teringat akan sesuatu, ia menghela nafas dan tidak melanjutkan gerakan jari tangannya. Semenjak ia melatih wisalangking, bahkan semenjak ia menerima pemindahan hawa wisalangking dari gurunya, ia menjadi malu kepada diri sendiri untuk bertelanjang bulat seperti biasa. Dahulu, sebelum ia memiliki ajil saktian itu, tubuhnya berkulit putih kuning dan mulus tanpa cacat. Akan tetapi semenjak ia memiliki hawa wisalangking, lah melihat betapa kulit di sekeliling pusarnya diliputi lingkaran warna menghitam. Ia merasa malu dan tak senang dengan cacat ini, akan tetapi betapapun ia berusaha, lingkaran warna menghitam di sekeliling pusarnya itu tak dapat lenyap. Karena itu pula dia sekarang tidak jadi membuka pakaiannya dan setelah menarik nafas, menghimpun hawa segar ke dalam rongga dadanya, darah perkasa ini membelitkan sarungnya ke belakang, mengikatnya kemudian meloncat terjun ke dalam air. Begitu tubuh darah itu menyentuh air, langsung ia dicengkeram oleh pusaran air dan Retna Willis cepat menjungkirkan tubuhnya, menyelam mempergunakan gerakan kaki tangannya dengan sekuatnya. Namun, kembali ia dikuasai oleh air berpusing dan betapapun ia melawan, tetap saja tubuhnya dihanyutkan oleh tenaga sakti yang tak mungkin dapat ia lawan. Betapapun saktinya, Retna Willis adalah seorang manusia dan manusia ditakdirkan hidup di darat sehingga dalam melawan pusaran air, darah yang sakti Mandraguna itu akan kalah jauh dibandingkan dengan seekor ikan kecil. Sampai pening rasa kepala Retna Willis karena tubuhnya hanyut dan dibawa berputar terus, maka ini diseret ke bawah di mana pusingan air itu menjadi makin kuat. Dia maklum bahwa kalau tidak segera dapat melepaskan diri dari pusingan air, ia akan terancam bahaya maut, yaitu dapat terbanting pada batu karang dengan kekuatan yang amat dasyat. Maka ia cepat mengerahkan seluruh tenaga, menahan kekuatan dasyat itu darat matanya terbelalak memandang melalui air yang sudah mulai gelap karena pusingan air membawanya sampai dalam. Tiba-tiba ia melihat bayangan seekor kurak-kurak raksasa lewat. Kurak-kurak ini hanya sedikit saja terpengaruh oleh pusingan air karena tentu saja dalam hal bermain di air, dia seratus kali lebih pandai daripada Retna Willis. Kurak-kurak adalah seekor binatang yang tidak buas, tidak suka menyerang manusia apabila tidak diganggu, dan tidak suka pula makan daging manusia. Dia mendekati Retna Willis hanya karena tertarik melihat benda aneh yang bergerak-gerak melawan pusingan air. Akan tetapi, begitu binatang ini lewat dekat, kedua lengan Retna Willis menyambar ke depan dan ia berhasil merangkap dua kaki belakang kurak-kurak itu yang menjadi terkejut sekali dan meronta sekuatnya. Sia-sia saja usahanya ini karena kedua tangan Retna Willis sudah mencengkeramnya dengan kekuatan yang luar biasa, bahkan gadis itu dapat terus merayap dan menerkam binatang itu di atas punggungnya, bertelungkup dan merangkul leher binatang itu dengan kedua lengan. Kura-kura itu menyelam dan menjungkir balikan tubuhnya dalam air, namun Retna Willis tetap berada di punggungnya, bahkan kini darah perkara itu mencekik leher kura-kura sehingga binatang itu akhirnya tidak meronta lagi, maklum bahwa makhluk yang berada di punggungnya itu amat kuat. Ia hanya berenang menjauhi pusaran air karena dalam keadaan tidak berdaya dalam cengkeraman makhluk kuat di punggungnya itu, pusaran air menjadi berbahaya baginya. Retna Willis yang masih menelungkup di punggung kura-kura raksasa menjadi lega setelah kura-kura itu menjadi jinak, maka ia lalu menggunakan tangannya menekuk leher kura-kura ke arah kiri. Kura-kura itu kesakitan dan otomatis memblok ke kiri untuk menyelamatkan leharnya. Dengan demikian, darah itu kini dapat menyetir binatang raksasa itu menuju ke bawah karangku kura. Dengan kekuatan pandang matu dan dengan rabaan tangan kiri, akhirnya Retna Willis berhasil menemukan guha dan ketika kura-kura itu membawanya memasuki guha, ternyata bahwa guha itu penuh dengan kura-kura besar. Terbuktilah dugaannya bahwa tempat itu memang menjadi sarang kura-kura. Ada beberapa ekor kura-kura yang dengan gerakan ganas datang menyerang, akan tetapi dengan dorongan tangan kirinya Retna Willis membuat beberapa ekor kura-kura ini terjengkang sehingga akhirnya mereka menjadi ketakutan dan berenang menjauhkan diri. Keluar dari dalam guha Retna Willis turun dari punggung kura-kura dan binatang ini yang ternyata merupakan kura-kura terbesar di situ, mendekam di sudut, agaknya dia mulai jinek dan maklum bahwa manusia yang sakti itu tidak berniat jahat, buktinya tidak membunuhnya. Retna Willis cepat mencari dan dengan mudah menemukan peti kecil panjang yang terjepit di sela-sela batu karang dalam guha. Ia menarik peti kecil itu, memuka dan matanya silau menyaksikan sebatang pedang yang indah di dalam peti, pedang yang tertarik sedikit gagangnya sehingga tampak sedikit meta pedang yang putih mengkilap. Tanpa membuang waktu, ia mengambil pedang yang sudah lengkap dengan sarung pedang dan talinya itu, mengalungkan talinya di pundak sehingga pedang itu berada di punggungnya. Kemudian ia menghampiri kura-kura raksasa dan naik lagi ke punggungnya. Dengan menepuk-nepuk kepala kura-kura, binatang ini berenang keluar dan seperti tadi, Retna Willis mengemudikan binatang ini sampai dapat melalui pusaran air dan timbul di permukaan air dengan selamat. Retna Willis cepat menghirut nafas, menyadot hawa segar dan duduk bersilah di atas punggung kura-kura. Kukura, bawa aku mendarat teriaknya riang dan kura-kura itu cepat meluncur ke pantai. Dengan wajah berseri Retna Willis membiarkan dirinya di bawah kura-kura raksasa itu ke pantai, duduk bersilah dengan tenangnya, dengan pedang di punggung, gagah perkasa dan cantik jelita seperti Dewi Laut. Kalau ada orang melihat darah ini duduk bersilah di atas punggung kura-kura raksasa, muncul dari dalam laut, tentu orang itu takkan ragu-ragu mengatakan bahwa dia telah melihat Dewi atau peri penjaga segoro kidul. Ai setelah Retna Willis meloncat turun, kura-kura itu dengan gerakan lamban berjalan atau merangkak kembali ke air, menoleh satu kali memandang ke arah Retna Willis, kemudian menyelam di telan ombak mendatang. Retna Willis melambaikan tangan sambil tertawa. Terima kasih, kukura mulai hari itu, Retna Willis selalu makin tekun melatih diri, kini ia menggerakan dan mainkan pedang pusaka sapu demta yang memiliki sinar putih seperti perak dalam latihan-latihannya sesuai dengan pelajaran yang ia terima dari Nini Bumi Garba. Kalau ada orang melihat dari jauh ketika darah ini sedang berlatih pedang, tentu akan mengira bahwa di pantai itu ada kilat menyambar-nyambar karena pedang itu ketika dimainkan dengan dorongan tenaga sakti wiselangking, berkelebatan seperti kilat menyambar, mengeluarkan sinar putih menyilaukan mata. Setiap malam Retna Willis tak pernah lupa untuk memandang ke angkasa, ke atas gunung yang berbentuk cengger jago, dan setiap kali melihat bintang icu hijauan masih bersinar-sinar di angkasa, ia menghela nafas dan merasa menyesal bahwa waktunya belum tiba untuk meninggalkan tempat itu. Setelah gurunya tiada, darah ini merasa kesepian dan bosan tinggal seorang diri di situ. Akan tetapi ia selalu taat akan pesan gurunya dan ia tiada akan meninggalkan pantai itu sebelum ada tanda yang dipesankan gurunya, yaitu lenyapnya bintang kehijauan yang menjadi lambang kejayaan kekuasaan yang mencengkeram jenggala di waktu itu sama dengan sama dengan mchdw sama dengan sama dengan kita tinggalkan dulu darah perkasa retna wilis yang setiap malam menanti datangnya tanda seperti yang dipesankan gurunya dan mari kita menjenguk keadaan di jenggala sendiri. Telah dituturkan di bagian depan bahwa pangeran panji segit bersama istrinya setia ning sih telah tinggal di jenggala di lingkungan istana. Juga Pusporini dan Joko Pramono tinggal di istana jenggala. Mereka, empat orang muda perkasa ini, gagal dalam penyelidikan mereka tentang diri Nini Bumi Garba yang melarikan retna wilis. Kemudian mereka lebih menunjukkan perhatian mereka terhadap keadaan di jenggala dan bertekad untuk membantu perjuangan dari panjalu yang dipimpin oleh pangeran Dharma Kusumo dan Kipatih Perjolaksono yaitu untuk membebaskan Seng Prabu dan kerajaan jenggala dari cengkeraman persekutuhan jahat yang telah mereka ketahui siapa orang-orangnya itu. Makin jelaslah kini bagi pangeran Panji Segit dan istrinya, juga Pusporini dan Joko Pramono, akan keadaan di kerajaan ini. Seng Prabu yang sudah tua itu benar-benar telah terlalu dalam tenggelam dan semua kekuasaan telah dicengkeram oleh Suminten, pangeran Kukutan, dan Kipatih Warutama. Empat orang muda ini maklum bahwa persekutuhan ini amat licin dan cerdik, tidak memperlihatkan kekuasaan namun sudah mutlak mengoper kekuasaan jenggala di tangan mereka sehingga kalau sewaktu-waktu Seng Prabu yang sudah tua itu meninggal, otomatis pangeran Kukutan yang menggantikan menjadi Raja Jenggala, Kipatih Warutama tetap menjadi Patih, dan Suminten menjadi Ibu Suri. Pangeran Panji segit maklum bahwa untuk menyelamatkan kerajaan harus dilakukan sekarang juga selagi Ramandanya masih hidup. Mulailah pangeran ini mulai mendekati Ramandanya, mulailah mencari kesempatan untuk memberi ingat kepada Ramandanya akan bahaya yang mengancam bagi Kerajaan Jenggala. Menurut penyelidikan Joko Pramono dan Pusporini, tidak hanya para penggawah yang diganti oleh orang-orang baru, juga para emban dan pendeta agama Wisnu telah didesak dan kini telah dibangun candi-candi besar untuk keperluan beberapa orang pendeta penyembah siwa yang agaknya mendapat tempat istimewa dan dianakemaskan oleh Kipatih Warutama dan Pangeran Kukutan. Dalam pertemuan rahasia mereka, Pangeran Panji segit memutuskan untuk mengirim Joko Pramono dan Pusporini ke Panjalu dan memberi kabar kepada Kipatih Tejolaksono dan Pangeran Darmo Kusumo tentang hasil penyelidikan mereka dan tentang gagalnya penyelidikan mereka mengenai diri Nini Bumi Garba. Empat orang muda ini tidak tahu bahwa rencana mereka telah diketahui Suminten, bahwa Suminten telah mengatur siasat yang telah lama direncanakan dan yang kini dipercepat pelaksanaannya untuk mendahului rencana Pangeran Panji segit yang hendak mengutus dua orang muda itu membuat laporan ke Panjalu. Malam itu terang bulan dan langit cerah sekali. Langit yang membiru dihias beberapa buah bintang terang oleh sinar bulan yang sejuk. Ketika Pangeran Panji segit sedang bercakap-cakap dengan istrinya di luar kamar sambil memandang bulan purnama yang indah, tiba-tiba seorang pelayan wanita datang menghadap dan menyampaikan permintaan Gusti Selir yang minta kepada Setia Ning Sih untuk menemaninya di dalam taman keputren. Gusti Selir hendak menikmati cahaya bulan di taman dan minta agar Setia Ning Sih suka menemaninya bercakap-cakap. Tentu saja hal yang wajar ini sukar ditolak oleh Setia Ning Sih, bahkan Pangeran Panji segit yang tidak ingin menimbulkan kecurigaan di hati suminten musuh utama yang paling berbahaya itu, memujuk istrinya untuk berdandan dan segera berangkat bersama pelayan itu untuk memenuhi panggilan Ibunda Selir. Biarpun di dalam hatinya Setia Ning Sih merasa segan dan tidak senang karena sesungguhnya ia muak melihat suminten namun ia tidak berani menolak dan setelah cepat berdandan berangkatlah ia bersama pelayan wanita yang diutus memanggilnya itu memasuki keputaran dan langsung menuju ke taman yang indah milik pribadi suminten Sementara itu Joko Pramono yang sedang duduk bersama Didi dalam kamarnya mendapat kunjungan kimitra kakek ini berindap-indap mengetuk daun jendela kamar Joko Pramono Raden tanda seru Raden keluarlah La berbisik Joko Pramono turun dari pembaringannya dan membuka daun jendela Paman Mitra bagaimana engkau bisa masuk tanda tanya pemuda ini merasa heran karena orang tua ini menjadi jurutaman di luar istana dan untuk memasuki daerah istana bukanlah hal yang mudah SSTTT hamba mengenal seorang pengawal setia dia yang memanggil hamba karena terjadi urusan yang gawat sekali Joko Pramono menarik kakek itu memasuki kamarnya apakah yang terjadi lekas paduka bertindak Raden kalau tidak bisa terlambat hamba mendengar dari pengawal setia bahwa Gusti Putri Setia Ning Sih malam ini diundang ke Taman Bunga di Taman Sari oleh Gusti Selir Suminten Joko Pramono memandang tajam hem urusan begitu saja apa salahnya ah paduka terlalu memandang rendah Gusti Selir Suminten menurut laporan laporan yang hamba dengar malam ini Gusti Putri Setia Ning Sih sengaja dipancing untuk diajak makan minum dan akan diracun apa tandatanya Joko Pramono terkejut sekali lekaslah paduka menolongnya sebelum terlambat dimanakah kakang Mas Pangeran Panji Sigit dia harus diberitahu dan puspor ini ah Raden mengapa menyianyikan waktu Gusti Selir banyak memasang metumete dan kalau kita ribut-ribut dapat terlambat dan celaka lebih baik sekarang juga paduka cepat memasuki Taman Sari dan menolong Gusti Putri Setia Ning Sih sebelum terlambat terkena racun hamba yang akan memberitahu kepada Gusti Pangeran Panji Sigit dan Raden Ayu puspor ini karena mengkhawatirkan keadaan Setia Ning Sih Joko Pramono mengangguk setuju kemudian ia meloncat keluar dari jendela kamarnya menghilang ke dalam gelap untuk cepat-cepat menolong Setia Ning Sih yang terancam bahaya maut di tangan Suminten yang jahat Ki Mitra juga berindap-indap menuju ke pondok Keputaran di mana terdapat kamar puspor ini Pada saat itu Pangeran Panji Sigit yang masih duduk di seram di depan pondoknya merasa tidak enak mengapa istrinya belum juga pulang Andai kata bukan Suminten yang mengajak istrinya bersenang-senang di taman Andai kata selir lain dari Ramandanya yang sekarang sudah terasing tentu ia tidak gelisah seperti itu Pangeran Pangeran Panji Sigit tersentak kaget ketika mendengar suara ini dan melihat orangnya yang muncul dari pintu tembusan ke belakang ternyata orang yang dikhawatirkan akan mencelakakan istrinya Suminten berada di situ cantik jelita dan seluruh pembawaannya mengandung tantangan yang merangsang dan genit wanita ini memang cantik manis sekali hal ini tak dapat disangka oleh Pangeran Panji Sigit dan terutama sekali mulut dan matu itu mengundang cinta kasih pria dan tentu akan mudah menjatuhkan hati pria yang bagaimana keras pun akan tetapi Pangeran Panji Sigit yang sudah mengenai watak dan isi dade inilah membusung itu isi yang amat keji dan kotor menjadi terkejut dan cepat-cepat ia bangkit berdiri sambil menghormat ibunda selir mengapa berada di sini dimana istriku setianingsih aduh pangeran karena dialah aku bersusah payah datang mencarimu marilah kau ikut bersamaku melihat dia lihat apa yang dilakukan istrimu dan sahabat baikmu si keparat Joko Pramono apa apa yang terjadi tipu muslihat apalagi yang kau lakukan Pangeran Panji Sigit serta merta menuduh ibu tirinya ini dan memandang dengan kening berkerut dan jantung berdebar penuh kegelisahan akan keselamatan istrinya dan sahabat baiknya bibir yang merah semeringah itu menahan dagunya berguncang-guncang karena di dalam rongga mulut lidahnya bergerak-gerak dalam keadaan begini suminten tampak amat menarik hati dan mengemaskan hati pria apalagi disertai pandang matu yang redup sayu seperti matu orang yang mengantuk benar-benar memikat Seng Arjuna sendiri biarpun sedang bertapa kalau digoda seorang wanita seperti suminten agaknya belum tentu akan kuat bertahan kalau dalam cerita Arjuna Minta Raga Seng Arjuna yang bertapa digoda oleh tujuh orang bidadari dapat bertahan bukanlah aneh karena bidadari yang suci mana mungkin bisa membangkitkan nafsu berahi seorang satria aduh pangeran paduka juga puteraku dan saya adalah ibumu ah begitu keras dan kejam ke hatimu sehingga kesalahan kecil yang pernah saya lakukan dahulu itu masih saja tak terlupakan saya tidak melakukan fitnah tadinya istrimu bersamaku di taman karena sesuatu urusan saya terpaksa meninggalkannya sebentar di taman dan ah kau lihat sendiri sajalah saya sudah mempersiapkan pengawal mengepung taman akan tetapi saya tidak memulahkan mereka turun tangan sebelum paduka menyaksikan dengan mati sendiri agar kelap jangan menuduh saya menjatuhkan fitnah terhadap istri dan sahabatmu marilah pangeran pangeran panji segit menjadi pucat wajahnya dan jantungnya berdebar keras sekali bagaimana dia dapat menolak estrinya belum kembali dan dia amat khawatir tidak sama sekali bukan khawatir bahwa berita yang dibawa suminten mengandung kebenaran istrinya dan joko pramono wah biar dunia kiamat dia tidak akan dapat percaya akan hal ini istrinya memang cantik jelita dan dapat meruntuhkan hati setiap orang pria akan tetapi joko pramono adalah seorang satria sejati seorang gagah perkasa dan seorang pria yang mencinta puspor ini sebaliknya biarpun joko pramono adalah seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa dan pasti akan mudah menjatuhkan hati setiap orang wanita akan tetapi istrinya setia ningsih tentu saja amat setia dalam cinta kasihnya dan sampai mati pun ia tidak akan meragukan kesetiaan istrinya sedikit pun juga istrinya dituduh tidak setia oleh wanita hina yang gila laki-laki ini ah betapa ingin ia menampar atau mencekik wanita ini di saat itu juga ibunda selir saya akan melihat dan kalau ini hanya fitnah demi para dewata saya takkan mendiamkan saja penghinaan ini tanda seru dasisnya dengan gigi terkancing suminten tersenyum bibirnya merekah sehingga mututnya terbuka seperti sebuah luka yang tampak dagingnya memerah dan sebelum pangeran panji segit dapat menolaknya wanita itu telah menyambar lengannya dan ditariknya lengan pemuda melalui pintu belakang marilah pangeran saksikan saja sendiri dan buktikan kebenaran omongan suminten tanda seru ketika menyebutkan namanya sendiri ini terdengar seperti bisikan mesra sekali wanita ini sudah menyebutkan nama sendiri tidak lagi bersikap sebagai seorang ibu tiri dan andai kata hati pangeran panji segit tidak sedang diliputi kegelisahan hebat tentu ia akan merasakan ketidakwajaran dan sikap yang jelas menantang asmara ini bergegas suminten yang menarik tangan pangeran itu menyelingap melalui taman-taman istana menuju ke taman sari miliknya sendiri beberapa sosok bayangan menyambut mereka di tempat gelap di belakang semak semak mereka itu ternyata adalah pengawal-pengawal yang telah mengadakan pengurungan di taman itu dimana mereka tanda tanya suminten berbisik seorang pengawal menyembah dan dengan ibu jarinya menunjuk ke depan jantung pangeran panji segit makin berdebar dan ia menurut saja ketika suminten kembali menggandengnya menyusup di belakang pohon-pohon dan akhirnya mereka dapat melihat bayangan dua orang di dekat pondok merah di taman pangeran panji segit berdiri dengan muka pucat metu terbelalak dan mulut ternganga tidak percaya kepada pandang mati sendiri ketika ia melihat bahwa bayangan itu adalah Joko Pramono dan Setia Ningsih seolah-olah berhenti denyut jantungnya lehernya seperti tercekik mulutnya menjadi kering dan napasnya terengah-engah tanpa berkedip ia melihat betapa Joko Pramono memondong tubuh istrinya melihat jelas betapa otot-otot lengan Joko Pramono melingkar-lingkar kuat menyangga kedua paha Setia Ningsih lengan sebelah lagi merangkul punggung hal ini masih tidak berarti karena memang sudah semestinya demikian kalau sedang memondong orang akan tetapi mengapa Joko Pramono memondong Setia Ningsih kalau saja ia melihat istrinya itu pingsan atau menderita seperti orang sakit atau terluka ia tentu akan cepat berlari menghampiri mereka dan tidak melihat sesuatu yang aneh kalau Joko Pramono memondong istrinya akan tetapi keadaan Setia Ningsih di saat itu tidak seperti orang sakit apalagi pingsan memang Setia Ningsih seperti orang gelisah akan tetapi gelisah damuk nafsu berahi kedua lengan yang lunak halus hangat dari istrinya itu kedua lengan yang biasanya merangkulnya yang biasa diciuminya sehingga ia hampir mengenal di luar kepala segala bentuk lekuk lengkung kedua lengan itu hafal betapa di sebelah dalam pangkal lengan kiri istrinya di antara bulu-bulu halus mengeriting terdapat sebuah tahil alat hafal pula betapa di dekat siku kanan yang meruncing itu terdapat segores bekas luka kedua lengan itu kini dengan kemesraan yang sama seperti kalau memeluknya bahkan agaknya lebih mesra lagi sedang melingkari leher Joko Pramono dan jari-jari tangan istrinya yang kecil panjang dan halus itu jari-jari tangan itu menjambak-jambak rambut kepala Joko Pramono menjambak mesra yang sesungguhnya merupakan belayan khas dari Setia Ningsi karena seringkali istrinya itu membelai seperti itu menjambak-jambak halus rambut kepalanya di waktu mereka berdua berada dalam keadaan semesra-mesanya kini kedua tangan itu sepuluh jari-jari meruncing itu terbenam ke dalam rambut kepala Joko Pramono dan wajah istrinya diangkat-angkat mendekati wajah Joko Pramono seperti hendak menciumnya percayakah paduka pangeran bisik suminten di dekat telinganya pangeran panji segit kehilangan suaranya hampir kehilangan nafasnya kehilangan pula semangat dan kemauannya iadam saja akan kuperintahkan pengawal menangkap berdebah yang mengkhianatimu itu bagaimana kembali bibir yang diharumkan sari bunga mawar itu berhembus membisikan kata-kata dekat telinganya pangeran panji segit hampir pingsan saking marah dan sakit hatinya ia tidak buta ia melihat dengan metu kepalanya sendiri istrinya setia ningsih begitu bergelora dalam nafsu berahi jelas sekali olehnya karena ia telah mengenal betul keadaan istrinya dan biarpun diajauh ia melihat jelas betapa saat itu setia ningsih seperti terbakar nafsu berahi dalam pondongan dan pelukan joko pramono biarpun saat itu wajah joko pramono tidak membayangkan geirah yang sama akan tetapi jelas pemuda itu memondong istrinya dan ia yakin bahwa setia ningsih belum begitu gila untuk bersikap seperti itu kalau tidak ada uluran cinta kasih dari pihak joko pramono keji hina dan pangeran panji segit yang mendengar pertanyaan suminton itu hanya menganggukan mukanya tanpa mengalihkan pandangnya yang sejak tadi tak pernah berkedip suminton mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan dari segala jurusan berloncatan keluarlah pasukan pengawal dengan senjata tombak golok atau pedang jumlah mereka itu tidak kurang dari 30 orang dan mereka semua segera membuat gerakan mengurung joko pramono yang kelihatan kaget dan marah pangeran panji segit dapat melihat jelas betapa dengan setengah memaksa joko pramono melepaskan pondungannya dan betapa setia ningsih meronta-ronta seolah-olah tidak mau dilepaskan akhirnya karena para pengawal sudah menubruk maju joko pramono membuat gerakan melempar sehingga tubuh setia ningsih terguling di atas tanah kemudian pemuda itu menerjang maju dan robohlah dua orang pengawal terdepan terkena hantaman kedua tangannya akan tetapi dua orang roboh yang maju ada belasan orang menubruknya dari kanan kiri depan dan belakang joko pramono mengeluarkan suara bentakan keras tubuhnya berkelebat mengelak dan menangkis bahkan senjata yang berhasil mengenai tubuhnya hanya merobek pakaiannya saja karena kulitnya kebal oleh pengerahan hawa sakti tubuhnya kemudian ia merobohkan lagi empat orang pengeroyok pada saat itu menyambar sesosok bayangan yang amat lincah sekali terjang bayangan ini sudah merobohkan dua orang pengawal yang mendekati setia ningsih yang masih duduk setengah rebah di atas tanah dan kelihatan bingung bayangan itu ternyata adalah puspor ini yang cepat menyambar tubuh setia ningsih dikempit dengan lengan kiri sedangkan tangan kanan darah perkasa ini menghajar reboh berturut-turut dua orang pengawal lain joko pramono yang dikeroyok banyak pengawal melihat munculnya puspor ini segera berseru bagus rini kau bantu aku membasmi jahanam jahanam ini cih laki-laki ceriwis cabul dan matuk keranjang puspor ini memaki dan tubuhnya berkelebat pergi membawa setia ningsih yang hanya mengeluarkan suara keluhan panjang joko pramono kaget sekali cepat ia mengerjakan tangannya dengan cepat sekali dan kembali enam orang pengawal roboh terpelanting melihat ini pangeran kukutan yang sejak tadi pun telah bersembunyi disitu berteriak hayo maju semua bunuh keparat itu makin banyak lagi pengawal berdatangan dan melihat gelagat buruk ini joko pramono mengeluarkan suara peki keras tubuhnya agak merendah kedua tangannya didorong ke depan dan hawa pukulan seperti angin lesus menyambar ke depan membuat belasan orang pengawal yang berada terdepan terjengkang dan terpelanting ketika para pengawal memandang ke depan pemuda perkasa itu ternyata telah lenyap dari tempat itu joko pramono telah mempergunakan aji cantuk kasekti untuk memukul roboh para pengeroyoknya kemudian ia meloncat dan pergi secepatnya menyusul puspor ini yang telah lebih dulu membawa jari setia ningsih pangeran kukutan menjadi penasaran sekali ketika melihat joko pramono dapat meloloskan diri terutama sekali setia ningsih dan puspor ini dia sudah mendapat janji dari suminten bahwa kalau siasat mereka berhasil dan empat orang muda itu terjatuh ke tangan mereka dia boleh memiliki dua orang wanita muda jelita itu setia ningsih dan puspor ini betapa dia sudah tergila-gila kalau malam sering bermimpi memangku dua orang wanita itu dan kalau dikenang membuat dia mengilar kini dikepung oleh puluhan orang pengawal pilihan dua orang wanita itu dan Joko Pramono masih dapat lobos ah dia dan suminten terlalu memandang rendah mereka terlalu memandang rendah Joko Pramono dan puspor ini yang ternyata benar-benar amat sakti kalau mereka tahu betapa hebat kesaktian dua orang muda itu tentu pangeran kukutan sudah minta bantuan kipatih warutama sehingga malam itu dapat diundang beberapa orang sakti dari luar untuk membantu karena penasaran pangeran kukutan lalu mengerahkan barisan pengawal sedikitnya ada lima losin jumlahnya melakukan pengejaran di malam terang bulan itu akan tetapi ilmu berlari cepat kedua orang murid seng rsi mahasapati ini jauh lebih tinggi daripada pangeran kukutan dan para pengawalnya sehingga para pengejar itu tertinggal jauh sekali dua orang muda perkasa itu maklum bahwa pihak istana pasti takkan membiarkan mereka pergi senaknya maka mereka pun tak pernah berhenti berlari dan semalam suntuk itu pusporini yang berlari di depan sambil memondong tubuh setia ningsih telah jauh meninggalkan kota raja memasuki hutan besar dan baru menjelang pagi ia menghentikan larinya dan melepaskan tubuh setia ningsih ke atas tanah yang bertila merumput pusporini aduh kepalaku setia ningsih mengeluh akan tetapi ia segera terguling lemas dan tertidur pulas hem kau lemah dan keji terhadap suamimu setia ningsih kata pusporini nada yang gagah perkasa dan yang tak pernah mengenal takut itu menangis terseduh seduh sambil berjongkok di dekat setia ningsih yang tidurnya rini engkau mengapakah mengapa menangis dan mengapa pula kau tadi marah marah dan memaki maki aku tidak karuan pertanyaan joko pramono ini diajukan dengan suara halus karena dia melihat gadis itu menangis akan tetapi mengandung rasa mendongkol dan penasaran karena ia merasa betapa dia dimaki-maki tidak karuan tanpa salah mengapa puspor ini secara tiba-tiba memaki dia ceriwis cabul dan matuk keranjang maki-makian keji yang dilontarkan di depan orang banyak pula bahkan gadis ini tidak mau membantunya yang dikeroyok banyak pengawal apakah sebabnya akan tetapi betapa kagetnya ketika tiba-tiba puspor ini mencelat bangun dan serta-merta menerjangnya dengan pukulan maut tanpa mengeluarkan suara ba atau bulagi pukulan dengan tangan kanan yang ditujukan ke arah dada Joko Pramono dengan penuh tenaga terdorong kemarahan dan kebencian e-i-i-it sembrono kau rini Joko Pramono terkejut sekali dan cepat melempar tubuh ke belakang dan bergulingan sampai jauh hanya dengan care itulah ia dapat menyelamatkan diri dari hantaman maut yang amat dasyat itu puspor ini yang memang berwatak keras dan tidak pernah mau kalah menjadi penasaran dan terus menerjang lagi dengan dasyatnya tanpa memberi kesempatan kepada Joko Pramono untuk bicara atau balas menyerang bahkan ia tidak hendak memberi kesempatan kepada pemuda itu untuk bernapas dia ingin membunuh pemuda ini yang telah menyakitkan hatinya malam tadi mengapa puspor ini secara tiba-tiba marah kepada Joko Pramono memang tidak mengherankan kalau diketahui apa yang diucapkan Kimitra malam tadi ketika kakek ini menghadap darah perkasa ini paduka harus cepat-cepat menolong Raden Ayu kalau tidak akan celakalah semua kata kakek itu dengan muka pucat dan berkeringat Kimitra ada apakah puspor ini bertanya kaget kakek itu menghela napas panjang menghapus peluhnya kemudian menggeleng-geleng kepala dan berkata ah kalau orang muda kaduk wani kurang dugo menonjolkan keberanian tanpa perhitungan semua ini gara-gara Raden Joko mengadakan pertemuan rahasia dengan Gusti Putri Setia Ning sih apa apa kau bilang jaga baik-baik mulutmu Kimitra puspor ini marah sekali dan tangannya sudah gatel-gatel hendak menampar kakek itu kalau saja ia tidak ingat bahwa kakek ini adalah orang yang setia dan tentu ada sebabnya mengapa mengeluarkan kata-kata seperti itu hamba tidak menyalahkan paduka memang biasanya yang terdekat malah tidak mengetahui sudah beberapa kali mereka berdua mengadakan pertemuan rahasia ah hamba tidak heran yang putri cantik jelita yang putra tampan perkasa akan tetapi sekali ini mereka terkena jebakan mengadakan pertemuan di pondok dalam taman sari milik gusti selir dan mereka ketawan tertangkap basah mereka kini telah dikurung pasukan pengawal demikianlah mendengar ucapan ini tanpa menanti sampai habis penuturan Kimitra tubuh puspor ini sudah berkelebat dan ia berlari cepat memasuki taman sari itu dan apa yang dilihatnya sama dengan yang dilihat pangeran panji sigit ia melihat betapa pria yang dicintanya itu sedang memondong tubuh setia ningsih dan wanita itu kakak tirinya yang amat dikasihnya yang ia kagumi dan yang ia anggap sebagai seorang wanita sejati seorang wanita yang patut dijadikan tauladan dengan mesra membelai rambut kepala Joko Pramono bersikap mesra penuh gelora nafsu berahi yang amat memalukan dan memuakan perutnya ketika para pengawal keluar menyerbu puspor ini membatalkan niatnya menyerang Joko Pramono sebaliknya ia lalu menyambar tubuh setia ningsih dan membawanya pergi karena betapapun juga dia tidak mungkin dapat membiarkan kakak dirinya itu tertimpa aib dan malu tertangkap basah melakukan perjinahan dengan Joko Pramono tentu saja dalam kedukaan dan kecewanya dalam penderitaan akibat hancurnya kebahagiaan cinta kasihnya dengan Joko Pramono yang sekaligus dihancurkan oleh penglihatan di taman sari tadi begitu melihat Joko Pramono darah perkasa ini tak dapat menahan kebencian dan kemarahannya lagi dan langsung menerjang dan menyerang pemuda itu dengan pukulan-pukulan maut secara bertubi-tubi lewah ayah tanda seru Joko Pramono yang hanya menangkis dan mengelak itu akhirnya kena diserempet pundaknya sehingga ia roboh terpelanting baiknya ia memiliki tubuh yang terlatih dan kebal sehingga sebelum kaki pusporini yang melayang datang itu sempat menghajar dan meremukan kepalanya Joko Pramono sudah menekankan kedua tangan ke atas tanah mendorong dan tubuhnya mencelat jauh sehingga terhindar dari tendangan maut Rini jangan berhenti dulu dan mari kita bicara tanda seru keparat manusia tak berbudi tidak perlu bicara lagi engkau atau aku yang harus mati bentak pusporini yang terus menyerang sehingga kembali Joko Pramono yang terheran heran itu dan yang selalu mengalah terdesak hebat dan tamparan pusporini menyerempet pipinya sehingga pinggir bibir pemuda itu pecah berdarah melihat darah pusporini seperti menjadi semakin buas dan serangannya makin ganas pusporini tanda seru eh Joko Pramono tanda seru mengapa kalian berkelai berhenti berhentilah apakah yang terjadi tanda tanya setia ningsih yang telah sadar dari tidurnya tadi sejenak terbelalak menyaksikan betapa pusporini menyerang dan mendesak Joko Pramono kemudian ia melompat bangun dan cepat melerai mereka menghadang di depan pusporini yang sudah seperti seekor harimau betina direbut anaknya itu pusporini dengan alis berdiri memandang setia ningsih napasnya terengah dan dua titik air mata membasai pipinya engkau engkau hendak membela kekasihmu ini koma ucapan ini bagi setia ningsih dan Joko Pramono merupakan tuduhan yang amat mengejutkan bagaikan halilintar menyambar di atas kepala mereka rini tanda seru apa yang kau katakan ini tanda tanya teriak Joko Pramono wajah setia ningsih menjadi pucat sekali dan matanya terbelalak memandang adik dirinya pusporini adikku tanda seru mengapa kau mengeluarkan ucapan sekeji itu apakah yang telah terjadi tanda tanya mengapa aku berada di sini dan dan mengapa kalian bertempur muka pusporini menjadi makin merah dadanya menjadi makin bergelombang karena rongga dadanya dibakar api kemarahan hem sungguh tak tahu malu dan pengecut sudah berani berbuat tidak berani mengaku kedua mataku sendiri telah melihat tetap paengkau dalam pondongannya mengerang-erang manja dan penuh nafsu mataku belum buta semalam ku melihat sendiri dan sekarang kalian berdua masih berpura-pura lagi aduh sungguh kasihan kakang mas pangeran panji sigit dihianati istri dan sahabat palsu Pusporini lalu menangis terisak setianing sih memandang kepada Pusporini lalu kepada Joko Pramono berganti-ganti dengan muka pucat kemudian ia berkata setengah menjerit dimana suamiku mengapa aku berada di sini apa yang terjadi lekas ceritakan kalian berdua lekas ceritakan ah aku bisa menjadi gila karena gelisah tanda seru Pusporini menghentikan tangisnya dan ia memandang wajah kakak dirinya itu dengan pandang matah tajam penuh selidik ia mulai meragu akan kebenaran dugaannya pada saat itu Joko Pramono berkata ah tidak salah lagi tentu telah terjadi sesuatu yang hebat dan kita semua telah masuk perangkap keji Pusporini harap kau bersabar dan lebih baik kita secara terang-terangan saling menceritakan pengalaman malam tadi kalau kemudian terbukti bahwa aku telah melakukan hal keji terhadap payunda setia ningsih seperti yang kau tuduhkan biarlah aku memberikan leherku untuk kau penggal Pusporini memandang kepada pria yang dicintanya akan tetapi sekarang dibencinya itu dengan mata penuh amarah alisnya tetap berkerut dan ia tidak menjawab hatinya masih terlalu sakit dan rongga dadanya masih terlalu panas penuh hawa amarah adinda joko ceritakanlah apa yang telah terjadi setia ningsih berkata dengan suara penuh permohonan sambil merangkul pundak Pusporini untuk mencegah adiknya yang galak ini menyerang lagi pemuda itu joko pramono menghelana pas panjang kemudian memandang lagi kepada Pusporini lalu bercerita malam tadi selagi saya duduk sendiri datanglah Kimitra yang menceritakan dengan muka penuh kekhawatiran bahwa ayunda setia ningsih sedang diajak makan minum oleh selir suminten dan bahwa ayunda akan diracun Kimitra minta kepada saya agar cepat menolong ayunda yang katanya setiap saat terancam dan bahwa ayunda bersama selir suminten berada di taman sari dia mencegah saya memberitahukan kepada Pusporini atau Rakanda pangeran karena dia khawatir tidak akan keburu dan berjanji bahwa dialah yang akan memberitahu kepada Pusporini dan Rakanda pangeran karena saya percaya kepadanya saya lalu bersih cepat memasuki taman sari di dalam taman sari itu amat sunyi dan saya melihat ayunda seorang diri di dalam pondok merah saya terkejut melihat keadaan ayunda karena ayunda terhuyung-huyung dan hampir roboh saya mengira bahwa tentu ayunda telah keracunan maka cepat saya menyambar dan memondong tubuh ayunda untuk saya bawa pergi kembali ke tempat Rakanda pangeran agar dapat berusahakan pertolongan akan tetapi pada saat itu saya diserbu puluhan orang pengawal terpaksa saya menurunkan tubuh ayunda dan pada saat itu puspol ini muncul akan tetapi hanya menyelamatkan ayunda dan tidak membantu saya bahkan memaki saya tentu saja saya menjadi penasaran dan mengejar terus siapa kira begitu tiba di sini dia bersungguh-sungguh hendak membunuh saya tanda seru Joko Pramono menghapus darah yang masih keluar dari ujung bibirnya yang kini menjendol wajah puspor ini yang tadinya merah kini perlahan-lahan berubah menjadi pucat kemarahan yang membayang di matanya mulai terganti keraguan kemudian kegelisahan dan tatapan matanya pada Joko Pramono menjadi gugup dan bingung ia memegang pundak setia ningsi dan mendesak ayunda ceritakanlah apa yang telah terjadi dengan ayunda di taman itu ningsi ketika dalam ponongan Joko Pramono kelihatan begitu penuh nafsu berahi jari-jari tangannya membelai muka dan rambut pemuda itu mukanya diangkat-angkat hendak mencium setia ningsi yang rambutnya kusut dan wajahnya masih pucat itu memijit-mijit pelipisnya aku sendiri tidak mengingat sesuatu kepalaku masih pening sekali hanya sedikit yang kuingat malam tadi aku duduk berdua dengan suamiku lalu datang seorang pelayan ibunda selir yang mengundangku untuk menemaninya makan minum sambil menikmati terang bulan di taman sari aku dan suamiku merasa sungkan untuk menolak terpaksa pergi juga bersama pelayan itu di dalam taman sari di pondok merah itu aku menemani ibunda selir makan minum kemudian ibunda selir menyuguhkan secangkir anggur aku menolak akan baik untuk seorang istri muda yang belum mempunyai anak aku didesak lalu dikatakan apakah aku takut diracun sehingga terpaksa untuk menghilangkan kecurigaan aku minum anggur itu yang rasanya manis dan berbau harum sekali setelah itu aku seperti dalam mimpi yang kacau seperti hanya berdua dengan kakang mas pangeran ah aku tidak tahu lagi apa yang telah terjadi tahu aku sadar dan telah berada di sini berbaring di atas tanah dan melihat kalian berdua berkelahi seperti kemasukan setan aha sudah mulai kelihatan belangnya sekarang tiba-tiba Joko Pramono berkata sambil menepuk pahanya sendiri puspor ini ceritakanlah pengalamanmu agar kita dapat membandingkan dengan suara ternyuh karena ia pun mulai dapat menduga akan jalannya tipu muslihat musuh dan hatinya penuh keharuan karena sikapnya tadi terhadap Joko Pramono puspor ini lalu bercerita kimi teradatang kepadaku malam tadi dan mengatakan bahwa Ayunda dan Joko mengadakan eh per temuan rahasia di Taman Sari bahkan Ayunda dan Joko sudah lama mengadakan hubungan percintaan dan malam tadi bertemu di Taman Sari akan tetapi tertangkap basah dan akan ditangkap para pengawal yang dikerahkan oleh perempuan iblis itu aku datang kesana dan melihat Ayunda dalam pondongan ah sudahlah aku memang bersalah mataku seperti buta tanda serupus por ini menangis kini tangisnya sukar dikatakan apakah tangis itu karena menyesali perbuatannya ataukah tangis girang bahwa Joko Pramono tidak jadi direbut orang ataukah kedua-duanya wah jelas sudah sekarang ini tentu tipu daya keji Suminten yang Jahanam itu sengaja diatur mungkin sudah lama diaturnya dan dicari kesempatan ini siasat untuk memecah belah diantara kita dan sekaligus menghancurkan kita dengan dalih pelanggaran susila dan melawan para pengawal dan hampir saja siasatnya berhasil kembali pemuda ini merabah bibirnya yang menyendol dan pecah pinggirnya kalau tidak cepat cepat aku menghindar tentu kepalaku telah pecah sekarang dan Andika berdua hanya akan menangisi sebuah mayat tiada gunanya lagi Joko tanda seru Pusporini menubruk pemuda itu dan menangis sesengguhkan di atas dadanya Joko Pramono mengejap mengejapkan matanya menahan dua butir air matanya yang akan menitik turun saking terharu dan girangnya hati Pusporini yang penuh penyesalan seperti lupa diri lupa bahwa di situ terdapat setia ningsih yang memandang dengan matu basah air mata dia mengangkat mukanya dan dengan terisak isak ia merabah pinggir bibir yang pecah itu merabah dan membelainya kemudian mengecup luka di bibir dengan halus Joko maafkan aku Joko maafkan aku dan kau pukulah aku sebagai hukuman tanda seru Joko Pramono tersenyum lebar dan mendekap muka itu ke dadanya rat-rat seolah-olah ia hendak menyimpan kepala dan wajah yang amat dicintanya itu ke dalam dadanya dan takkan diperbolehkan keluar lagi kemudian ia mencium dahi Pusporini dan memegang dagu gadis itu diangkatnya muka yang basah itu menghadap mukanya lalu ia berkata engkau dihukum pukulan wah eman-eman sayang kalau aku tadi tahu upahnya akan sebesar ini mau rasanya aku menerima sebuah pukulan mu lagi kau memang ceriwis Pusporini berkata akan tetapi dengan sikap manja dan tangannya menampar lirih ke arah Pipi Joko Pramono pemuda itu tertawa dan menunduk dengan mesra dan sepenuh cinta kasih hatinya ia mengambung pipi kiri Pusporini dengan hidungnya sejenak Pusporini terlena dalam belayan mesra ini akan tetapi tiba-tiba ia melepaskan diri dan mencela ih tak tahu malu ada ayunda melihat kita Joko Pramono yang sadar dari buwayan asmara yang memabukan seakan akan baru timbul dari keadaan tenggelam ke dalam perasaan bahagia yang tadi membuatnya menghadapi setia ningsih dan berkata maafkan kami ayunda karena terharu kami sampai lupa diri lupakan kegawatan keadaan kita semua telah menjadi korban siasat buruk suminten dan sungguh mengkhawatirkan kalau mengingat akan keadaan kakang mas pangeran yang masih tertinggal di sana aku akan kembali ke sana dan membantu kakang mas pangeran lolos keluar istana Pusporini yang agaknya ingin menebus kesalahan kini mengajukan diri dengan suara tetap dan tabah biarkan aku saja yang pergi Rini engkau perlu menjaga dan menemani ayunda di sini kata Joko Pramono yang sebetulnya tentu saja merasa khawatir kalau Pusporini dibiarkan pergi sendirian memasuki tempat yang penuh dengan musuh-musuh itu dan yang ia tahu amat berbahaya sebaliknya Pusporini juga mengkhawatirkan keselamatan pria yang dicintanya karena tadi malam pun para pengawal hendak membunuh Joko Pramono kalau pemuda itu kembali ke istana bukanlah sama halnya dengan menyerahkan nyawanya tidak Joko mereka semalam memusuhimu belum tentu akan memusuhi aku melihat betapa kedua orang muda itu berebut setia ningsih menghela nafas merangkul leher Pusporini sambil berkata kalian berdua tidak boleh kembali ke sana lagi setelah berhasil lolos karena suamiku berada di sana maka akulah yang akan kembali ke sana aku harus berada di samping kakang mas pangeran dalam keadaan bagaimanapun juga kalian berdua sebaiknya lekas pergi ke Panjalu dan memberi laporan kepada Rakanda Patih Tejolak Sono dan Pangeran Darmokusumo ah berbahaya sekali Ayunda Joko Pramono berseru keras setelah iblis Betina itu melakukan siasat fitnah keji tentu dia tidak akan segan-segan melakukan hal yang lebih cahat lagi siapa tahu kakang mas pangeran juga terjeblos ke dalam perangkap seperti kita dan celakanya kalau kakang mas pangeran juga tertipu seperti halnya diajeng puspor ini tadi jangan-jangan dia akan akan menganggap Pak Yunda tidak setia setia ningsih menggeleng kepala dan tersenyum penuh keyakinan suamiku tidak akan meragukan kesetiaanku seujung rambut pun kakang mas pangeran percaya penuh akan cinta kasih yang kami pupuk bersama Yunda aku akan ikut kembali kesana karena aku tidak terima aku akan menghancurkan kepala perempuan iblis Suminten kata puspor ini penuh hamarah dan dendam terhadap selir raja yang amat cerdik dan keji itu benar Ayunda biarkan kami ikut selalu menemani dan mengawal Ayunda juga kita bersama akan dapat lebih kuat melindungi dan membela kakang mas pangeran di sana selain itu aku harus pula menangkap Kimitra yang entah mengapa telah menjadi palsu laporannya itu baru puspor ini teringat akan hal ini Kimitra ah dia tentu menjadi kaki tangan iblis betina itu dan telah berkhianat aku pun ingin membagi sebuah tamparan di kepalanya dia bukan Kimitra suara ini terdengar tiba-tiba dari batik semak semak kemudian muncullah dua orang dari balik semak semak itu mereka adalah seorang pria setengah tua yang gagah perkasa dan seorang wanita muda yang berwajah manis setianingsih tidak mengenal mereka ini akan tetapi Joko Pramono dan Pusporini berseru kaget dan girang pamang Wiraman dan Widawati tanda seru Ki Wiraman lalu melangkah maju bersama Widawati dan bekas pengawal pilihan dari jenggala ini cepat memberi hormat harap maafkan kami berdua sebetulnya telah lama kami berdua berada di balik semak semak itu memimpin belasan orang anak buah penyelidik akan tetapi melihat betapa Andika berdua tadi bertanding hebat kami tidak berani melerai dan baru setelah mendengar percakapan hati kami lega dan berani keluar ah tidak mengapa Paman Paman Wiraman apa artinya ucapanmu tadi bahwa dia bukan Ki Mitra juga Pusporini memandang penuh pertanyaan sedangkan setianingsih juga memandang penuh perhatian Ki Wiraman sebagai seorang pejuang yang banyak pengalaman tidak segera menjawab melainkan memandang kepada setianingsih dengan sinar mata meragu dan penuh kecurigaan dia tidak mengenal putri cantik ini dan dia harus berhati-hati untuk menceritakan rahasia yang diketahuinya jangan khawatir Paman ini adalah ayundaku setianingsih istri dari rakanda pangeran panji segit yang kini masih tertinggal di istana jenggala ah maafkan keraguan hamba kata Ki Wiraman sambil menyembah dengan hormat diturut pula oleh Widawati OO0DW0O berhati-hati-hati-hati-hati-hati